Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya memamparkan makalah yang berjudul Administrasi, Manajemen, dan Teknologi Informasi dalam Pendidikan Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pendidikan Yang diampu oleh Bapak Dr. Muntari Teknologi Informasi berkembang pesat saat ini Yang merambah di semua sektor termasuk sektor pendidikan Di dalam pendidikan, teknologi informasi dapat diterapkan dalam berbagai macam kegiatan Misalnya kegiatan belajar, mengajar, dan asesmen Administrasi pembelajaran Sistem seleksi masuk sekolah atau perguruan tinggi Dan manajemen atau pengolahan satuan pendidikan Dalam kegiatan belajar, mengajar, dan asesmen Teknologi Informasi sudah sangat luas digunakan Walaupun belum semua satuan pendidikan melaksanakan Pembelajaran menggunakan kelas digital sudah banyak digunakan oleh satuan pendidikan Yang sering kita kenal dengan LMS atau Learning Management System Saat ini banyak sekali LMS yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan asesmen Misalkan Moodle, Jamilo, Google Classroom, Microsoft Team, Edmundo, Psikologi, dan lain sebagainya Khusus untuk asesmen di tingkat nasional Ketika ujian nasional juga sudah digunakan Komputer yang sering kita kenal dengan UNPK Atau Ujian Nasional Berposisi Komputer Dan saat ini ketika pun sudah dihapuskan Diganti dengan asesmen nasional Juga menggunakan komputer Yaitu yang sering kita kenal dengan UNPK Asesmen Nasional Berbasis Komputer Seleksi masuk sekolah atau pergeruan tinggi Juga sudah luas menggunakan teknologi informasi Misalkan BBDB Atau penerimaan komputer didi baru secara daring Seleksi masuk pergeruan tinggi hampir tidak ada yang menggunakan sistem manual Mulai jalur SNMPTN seleksi masuk pergeruan tinggi negeri SPMPTN seleksi bersama masuk pergeruan tinggi negeri Dan jalur mandi secara penuh memanfaatkan teknologi informasi Untuk mengelola satuan pendidikan dan pergeruan tinggi juga sudah luas menggunakan teknologi informasi Di satuan pendidikan kita kenal dengan DAPODIK atau data pokok pendidikan Yang mengelola tiga komponen penting Yaitu guru dan tenaga pendidikan Sarana prasarana dan peserta didik Selain itu di sekolah juga kita kenal apa yang dinamakan dengan ARKAS Yaitu aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah Yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan anggaran Serta melaporkan penggunaan anggaran Selain DAPODIK dan ARKAS Masih ada rapor pendidikan yang berpasif web Yang fungsinya sebagai indikator mutu dan kinerja sekolah Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola pendidikan Kita kenal dengan sistem informasi manajemen pendidikan Yang selanjutnya disingkat dengan SIMDIC Selanjutnya kita membahas tentang Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Atau disingkat dengan SIMDIC Kita mulai dari pengertian sistem Sistem itu berasal dari bahasa Yunani Sistema yang berarti keseluruhan yang menyusun bagian-bagian Juga berarti hubungan yang terjadi antara komponen-komponen penyusunnya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sistem itu berarti perangkat unsur yang secara teratur Saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas Atau susunan yang teratur dari pandangan teori asas dan sebagainya Sistem juga berarti metode Ini berdasarkan KBBI Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem itu adalah Sesuatu yang terdiri dari komponen-komponen saling terkait Untuk menjalankan fungsinya masing-masing Satu saja komponen tidak berfungsi Maka mengganggu keseluruhan fungsi dari sistem itu Kemudian kita bahas pengertian dari informasi Informasi itu berbeda dengan data Data itu merupakan bahan baku dari informasi Sedangkan informasi itu sendiri Didefinisikan sebagai Sesuatu yang berisi simbol Angka, karakter Atau bentuk lain yang mewakili Kuantitas tertentu Menurut KBBI Informasi itu berupa keterangan yang benar dan nyata Atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian Atau analisis atau evaluasi Menurut KBBI Informasi juga berarti Bentuk yang dapat diproses oleh komputer Yang bisa berupa teks, angka, gambar grafis, suara, dan lain sebagainya Berdasarkan sumber-sumber di atas Dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah hasil dari pengelolaan data Yang berfungsi untuk melakukan kajian Yaitu analisis dan simpulan Berikutnya pengertian manajemen Manajemen itu adalah Proses pengaturan Atau pemanfaatan sumber daya Yang dimiliki oleh organisasi Melalui kerjasama para anggota Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien Dengan kata lain Organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen Oleh karena itu Di dalamnya terdapat sejumlah unsur pokok Yang membentuk kegiatan manajemen Yaitu unsur manusia atau men Barang atau material Mesin atau mesin Metode atau method Uang atau money Dan pasar atau market Yang sering kita kenal dengan 6M Berikutnya pengertian pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar Dan terencana untuk memujudkan Suasana belajar dan proses pembelajaran Agar siswa secara aktif Mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual Keagamaan Pengendalian diri Kepribadian Kecerdasan Kecerdasan Akhlak mulia Serta keterapilan yang diperlukan dirinya Masyarakat, bangsa, dan negara Ini berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Nah selanjutnya dari pengertian Sistem informasi Manajemen dan pendidikan Dapat kita definisikan Apa yang dimaksud dengan Sistem informasi Manajemen pendidikan Sistem informasi Manajemen pendidikan adalah Sistem informasi Untuk kebutuhan Lembaga pendidikan Nah lembaga pendidikan ini Banyak jenisnya Baik formal Maupun non formal Adapun lembaga pendidikan formal Adalah sekolah Atau perkuan tinggi Sedangkan non formal Adalah penduduk pesantren Lembaga pelatihan Dan lain sebagainya Berikutnya yang kedua Kita akan membahas Tujuan informasi Manajemen pendidikan Adapun tujuan Pengembangan sistem informasi Manajemen pendidikan Adalah sebagai berikut A. Membantu seluruh bagian Yang berperan di dalam Dunia pendidikan Yang kedua Memberikan sarana Agar seluruh bagian Yang berperan Dalam dunia pendidikan Yang ada Di provinsi Atau kota Kabupaten Agar dapat berperan aktif Dalam usaha Memajukan usaha pendidikan Berikutnya Pertanggung jawaban publik Yaitu dengan memberikan Informasi Yang secara transparan Tentang kebijakan Dan pemakaian Sumber daya Yang dialokasikan Untuk dunia pendidikan Berikutnya Meningkatkan pengetahuan guru Dan murid Tentang dunia informatika Serta Manfaat yang dapat diambil Oleh beberapa Pelatihan Dan yang terakhir Adalah memberikan Akses informasi yang mudah Dan lengkap Bagi pendidik Dan siswa Mengenai ilmu pengetahuan Dan informasi pendidikan Lainnya Berikutnya Kita bahas Tentang konsep dasar Sistem informasi Manajemen pendidikan Ada dua hal Di dalam konsep dasar ini Yang pertama adalah Manajemen pada aspek informasi Dan yang kedua Sistem informasi Sebagai pendukung Proses Manajerial Yang pertama Manajemen pada aspek informasi Sistem informasi Manajemen memiliki Bagian-bagian Yang melaksanakan tugas-tugas Tertentu Bagian-bagian itu adalah Satu Pengumpulan data Yang kedua Penyimpanan data Yang ketiga Pemerosesan data Keempat Pemrograman data Masing-masing bagian Tersebut dibutuhkan Petugas yang ahli Dalam bidangnya Masing-masing Yang kedua Sistem informasi Sebagai pendukung Proses manajerial Sistem informasi Manajemen Berperan sebagai pendukung Proses manajerial Yaitu serangkaian proses Yang pada intinya Berkisar pada Penentuan tujuan Atau sasaran Perumusan strategi Perencanaan Penentuan program kerja Pengorganisasian Penggerakan sumber daya manusia Pemantauan kegiatan operasional Pengawasan Penilaian Dan umpan balik Berikutnya yang terakhir Kita bahas Pelaksanaan sistem Informasi Manajemen Pendidikan Pelaksanaan sistem Informasi Pendidikan Tidak terlepas Dari komponen-komponen Terkait Adapun Komponen-komponen Yang terkait Adalah Sebagai berikut Satu Manusia Manusia Dapat Menggerakkan Komponen-komponen Yang lain Yang ada Di sistem Seperti hardware Atau perangkat keras Software Atau perangkat lunak Dan Prosedur Pengoperasian Dan sebagainya Faktor manusia Ini Sering disebut Dengan Brainware Yang kedua Adalah prosedur Prosedur Digunakan Untuk memberikan Petunjuk Bagaimana Seharusnya Manusia Menjalankan Sistem informasi Prosedur Ini Juga Digunakan Manusia Untuk Mengoperasikan Perangkat keras Melalui software Yang Dimiliki Yang ketiga Adalah Hardware Atau Perangkat keras Hardware Atau perangkat keras Merupakan Peralatan fisik Berupa Komputer Di era digital Ini Bentuk komputer Sudah semakin Perveransi Selain dengan Kebutuhan Manajemen Komponen keempat Adalah Software Atau Disebut Dengan Perangkat lunak Software Merupakan istilah Yang digunakan Untuk instruksi Yang dimiliki Oleh sebuah Hardware Software Itu bisa Berupa aplikasi Atau Program Yang terakhir Komponen kelima Adalah data Data Merupakan Istilah yang Mengarahkan Kepada fakta Dari sebuah Topik tertentu Dapat diubah Menjadi sebuah Informasi Yang berharga Dan dapat Berupa rekaman Dokumen Lembar catatan Dan lain Sebagainya Dari Pembakasan Pembakasan Di atas Dapat Disimpulkan Bahwa Saat ini Teknologi informasi Diterapkan Di segala bidang Termasuk Dalam bidang Manajemen Pendidikan Salah satu Penerapan Teknologi informasi Dalam bidang Manajemen Pendidikan Adalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Yang sering Disebut Dengan SIMDIC Atau Dalam Bahasa Inggris Disingkat Dengan EMIS Yaitu Education Management Information System Sebagai praktisi Pendidikan Kita harus melet Teknologi informasi Sehingga Mampu Mengambil Manfaatnya Untuk selanjutnya Diterapkan Dalam Pendidikan Khususnya Dalam Manajemen Pendidikan Demikian Paparan Yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Dapat Diambil Manfaatnya Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dios Tidak Dib Kami fairness G Dib 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 Terima kasih.